Hai teman-teman balik lagi di masak asik bikin masak jadi asik nah hari ini katanya ada orang yang mau ngasih aku tantangan nih tapi orangnya belum dateng kira-kira dia mau ngasih aku tantangan apa ya woi kaget banget oke jadi disini tuh ada bahan-bahan makanan dan kamu harus pilih secara random oke itu kamu bisa bebas tuh mau bikin dish apaan nih kan katanya kamu jago banget kan masak kan jadi kita buktiin nih guys kalau afaf tuh jago beneran atau enggak nih oke jadi aku langsung pilih aja ya jangan ngintip tapi iya jadi aku ambil ya iya oke yang pertama itu ayam filet oke bisa lah bisa gampang ya masih gampang terus apalagi itu oke yang kedua aku dapat biskuit wow biskuit sama ayam filet biskuit sama ayam filet bisa lah bisa gampang gampang ya tapi itu kan agak jauh gak sih biskuit sama ayam filet itu sesuatu jadi kita bakal bikin dua dish aja gimana oke yang satu buat dessert yang satu buat main course nya jadi langsung aja kita mau bikin ayam filetnya happy weekend temen asik hari ini aku mau masak barang atala nauvel nih menu pertama yang mau kita masak yaitu katsu dan buri lezatnya ayam yang dibalut dengan tepung pasti akan crunchy di luar dan juicy di dalam loh tentunya makanan ini cocok banget dimakan dengan nasi hangat hmmmm pasti bikin kamu nagih deh selain itu dessertnya aku mau bikin puding biskuit bayangin deh lapisan puding yang dipadukan dengan biskuit dan krim pelayang melimpah akan menyatu di mulut kamu walaupun simple tapi dijamin rasanya enak banget deh oke karena challenge yang pertama itu dari ayam filet yang pertama kita mau bikin chicken katsu don merica, tepung roti, tepung terigu, kaldu ayam, soy sauce, telur, daging ayam, daun bawang, bawang bombay jadi untuk pertamanya kita mau bikin chicken katsu nya disini kita udah ada ayam filetnya jadi ini kita mau lada garamin, do you wanna try? try ini ladanya try ditaburin dong omong gimana nih chef? jadi kita tuh harus merata merata dong, kalo 1 spot nanti 1 spot doang yang pedes jadi waktu itu aku sempet travel kan ke Dubai waktu itu emang kalo taburin garam kayaknya harus kayak gini oh iya karena populer banget tuh kayak di Dubai nah jadi garamnya ga usah baik banyak ya iya gini cukup terus abis itu kita bumbuin aja 2 sisinya biasanya emang Atta dirumah masak gak? masak sih biasanya tapi paling yang simpel-simpelnya kayak telur gitu terus pernah masak steak juga sih bisa bisa tapi gak enak kalo bisa bisa, tapi masalah enaknya belakangan kan oke iya betul-betul kalo udah dibumbuin kita mau langsung drench dia kita mau bumbuin pake breadcrumbs tepung sama telur nih disini disana aku udah ada 3 mangkok oke yang satu untuk telurnya yang satu untuk tepungnya yang satu untuk breadcrumbs sih jadi langsung aja kita masukin breadcrumbs tepung terus satu telur kita mau pecahin kesini oke bisa gak? gak jadi ini telurnya putih ya doang gak? enggak semuanya oh semuanya ya? langsung aja langsung aja pecahin kesini oke ternyata emang jago masak helur nih guys di rumah nih ya sarkasnya bagus sih kayak satu aja terus abis itu langsung kita mau kocok lepas oke sambil nunggu itu kita mau panasin minyak nih ini gimana? udah profesional banget guys untuk caranya pertama kita mau drench dia ke tepung dulu baru ke telur baru ke breadcrumbs kintol banget ya ternyata ya yes terus ke telur terus langsung ke breadcrumbs breadcrumbs ini fungsi ya buat ternyata? breadcrumbs itu biar crunchy tapi kalau pakai tepung biasa aja bisa ya? bisa cuma teksturnya bakal beda ya punya kuda sekarang kamu yang coba oke salah ya? gak salah agak kayak meragukan ya? bener bener guys oke buat penonton di rumah kalau gue bisa kayak gini kalian bisa juga ya? betul 3 simple steps cukup langsung ke breadcrumbs oke jadi ini kita mau goreng dia karena ayamnya cukup besar ya kita mau goreng dia di api kecil nih kenapa kamu udah pakai api besar sih? karena kalau api besar nanti luarnya udah keburu brown tapi dalamnya belum matang makanya harus di watch out gitu harus dijaga-jaga oke jadi ini kita goreng aja api kecil yang penting ada buih-buih sekelilingnya gak harus ada suara itu udah bisa dimasukin ya gitu ya? iya tapi dari kecil udah di show out kamera iya bergerak keluarga juga kan tapi kalau emang berkarir itu baru kayak 2 tahun yang lalu oke awalnya itu aku kemalu banget dari dulu jadi aku tuh introvert lah bisa dibilang jadi untuk tampil di tv tuh agak nervous dan lain-lain tapi dengan berjalannya waktu aku mulai nemu kayak enjoyment di dunia entertain itu sebenernya mamaku tuh gak setuju aku di dunia entertain oh iya? iya gak setuju sama sekali disuruh aku jadi kayak di politik gitu kan atau gak punya bisnis gitu tapi gak tau tiba-tiba rezekinya di entertain and my brother kan bantuin aku ya untuk acting dan lain-lain jadi emang supportnya muncul aja dari keluarga juga oke ini udah golden brown satu sisinya jadi kita bisa balik oke jadi ini kita masak lagi di sisi yang satu kurang lebih 3 menit sampai dia golden brown juga oke ini bisa banget langsung kita angkat nih oke ini agak gendang tuh terus abis itu ini langsung aja kita sisihin ya langsung aja kita mau buat si bumbu nasinya oke nah untuk bumbu nasinya ini super simple jadi kita disini pakai bawang bombay ini kita mau bawah dua setengah atau yang ngotong ngotongnya itu agak tebal-tebal ya guys jadi sebenernya ini untuk pemula-pemula yang mau masak oke banget nih jadi gak bilang aku pemula gitu iyaaah gimana dong yaudah deh guys kita pemula doang ya jangan gamut dong kan katanya bisa masak telor ya tapi kata kamu semua orang bisa masak kan betul maksudnya yang baru mencoba tapi suka alternating work on ya yaudah iya yaudah iya sakit hati tau gak sih oke ini di slice tipis gini aja sekarang kami coba oke guys jadi kalau aku biasa kayak gini nih kita tangannya harus kayak gini pertama ya biar gak kena nih jarinya oke betul ya iya hati-hati oke konsisten ya guys yang penting iyaa jangan terlalu tipis dan terlalu tebal juga jadi kita mau dapetin yang bagus lah ya iyaa proportional gitu hati-hati kok dia ngajarin aku yang ngeri gitu udah bisa? oke oke nih kalian lihat perbedaan gak apa-apa yang penting kita harus semangatnya dulu sih semangat ya semua orang kan bisa masak ya kan oke ini langsung aja kita panasin ya sambil nunggu ini kita panasin kita mau pecahin 2 telur nih terus kita mau kocok kocok lepas satu lagi ya satu lagi oke ini gunanya telurnya buat apa? jadi sebenarnya chicken katsudon itu chicken and egg telurnya bakal kita masak di atas si kuahnya nanti ada semacam kuahnya gitu lah ya itu telurnya itu buat pengikat si kuahnya oke kayaknya good enough udah panas gini kita masukin dulu setengah dulu ya ini bumbunya perlu gak sih? bumbunya nanti ya nah disini kita udah ada dashi nah dashi itu sebenarnya semacam kayak kaldu bubuk cuma dia dari ikan oke kalau udah kayak gini kita bisa tuangin sedikit air nih terus dashi nya terus dashi nya nah kalau if you notice kalau teman-teman rumah sadarin aku tuh gak garamin si telurnya karena dashi nya itu udah cukup asin ya terus kita mau tambahin si soy sauce sama cuka sedikit ini kita aduk aja karena disini udah ada asin udah ada asem kita kasih sedikit gula buat balance buat manis ya? yes oke ini pas udah mau jadi langsung aja kita mau iriskan daun bawang nih gak usah terlalu banyak kurang lebih 1 sendok makan ini langsung aja kita masukin nih kesini ke si sausnya tadi udah kayak gini langsung kita mau tuang si telurnya tapi telurnya jangan diaduk ya kita tuang aja diatasnya kayak mau bikin dadar telur gitu oke ini kita masak sampai dia matang telurnya nah ini langsung aja kita mau slice si katsu nya ini this is yours, this is mine yeay yeay mau nyoba motong gak? boleh boleh jangan hancur ya kita kayaknya diremehin enggak enggak katanya awalnya semua orang bisa masak enggak aku cuma nyuruh dia watch out kamu nih orangnya gampang sakit hati ya enggak 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 oke guys langsung aja kita potong oke oke ya 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 oke ini telurnya udah hampir matang ayamnya juga udah di slice ya bisa banget nih kita plating ini kita disini udah nyediain nasi ya terus telurnya langsung aja kita selimutin ini dia chicken katsu donnya ala aku dan Atta dijadi lalu ya lalu ya pasir lagi lalu ya lalu ya lalu ya Lalu ya lalu ya dan aku cari lewat silahir Iya, kok enak? Gak apa, langsung aja kita coba ya. Oke langsung kita cobain ya. Kita lihat rasa dari Chef Afaf itu gimana rasanya. Mari kita coba. Gimana? Ih jahat banget. Enggak banget. Gak mau, gue mau nagis gue. Cuma enak. Enak banget ini sukses banget sih guys. Walaupun gue gak bantu. Cuma 20%, tapi ini enak banget. Gak sih tuh kayak dirasa-rasa orang Jepang gitu guys. Jadi emang gak harus diraguin lagi deh. Chef Afafnya. Satu sampai sepuluh. Sembilan koma lima guys. Enggak 12 aja? Enggak, soalnya aku bantuin. Oh iya. Oke. Kalau dia sendiri mungkin 10 guys. Jadi tekstur kinkatsunya. Crunchy on the outside. Tapi dalamnya tuh lembut banget sih. Klore fluffy banget. Rasanya tuh pas lah antara asin dan manisnya. Dan juga pokoknya fleetingannya oke banget ya guys. Sudah serasa di Jepang. Oke. Thank you banget ya. Thank you loh bener-bener bantuin loh. Oke. Karena ini kita udah bikin si ayam filetnya. Sekarang kita ke tantangan dua yaitu biskuit. Jadi temen-temen jangan kemana-mana tetap dimasak asik. Bikin masak jadi asik. Tepeng. 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 Terima kasih.